Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman dan bapak ibu Akun Belajar ID begitu penting untuk kita semua Hari ini saya mendapat email dari Tim Belajar ID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset, dan Teknologi Yang isinya ada beberapa hal Bahwa kita dianjurkan untuk menggunakan akun Belajar ID Namun sebelum saya akan melihat apa isinya Saya akan mengajak bapak ibu untuk Melihat bagaimana cara membukanya Karena email ini adalah email yang diberikan melalui Akun Belajar ID Nah tentu bapak ibu harus Mengaktifkan dulu akun Belajar ID Dan pada beberapa video saya yang terdahulu Sudah saya sampaikan bagaimana cara mengaktifkan akun Atau menautkan akun Belajar ID Melalui SIM PKB Baik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah Apabila kita ingin membuka Bisa kita mulai dari membuka Email biasa teman-teman dan bapak ibu Ini kita buka Misalnya dari Google Chrome Kita buka Tampilan awal Google seperti ini Ini bisa kita cari melalui di sini Gmail dulu Nah ini adalah email biasa dari akun Gmail Teman-teman dan bapak ibu Untuk menuju ke akun Belajar ID Maka bisa kita pilih di sini Di akun Google ini Kemudian kita klik Nah di sini ada Apabila sudah pernah kita aktifkan Maka di sini sudah ada pilihan Teman-teman dan bapak ibu Di sini saya pilih akun Belajar ID Saya klik Nah di sini adalah email dari akun Belajar ID Di sini ada tulisan akun Belajar ID Sementara untuk melihat Di sini ada indikator bahwa akun Belajar ID kita sudah aktif Teman-teman dan bapak ibu Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Saya akan membagikan bahwa hari ini saya mendapat email dari Tim Belajar ID dari Kemendiput Apa isinya? Saya coba buka Nah di sini ada pemberitahuan bahwa Di sini saya bacakan Seperti yang kita ketahui Anda dapat menggunakan akun Belajar ID Untuk mengakses berbagai manfaat Yang pertama adalah Satu mengakses berbagai aplikasi Google Rockspace Di antaranya ada Classroom Meet Drive Dock Sheet Slide Dan From Nah untuk poin satu ini Di mana kita melihatnya teman-teman dan bapak ibu Di sini bisa kita Lihat melalui ini ada Titik 9 Ini teman-teman dan bapak ibu Ini kita bisa Kita klik Nah di sini ada beberapa layanan Yang diberikan melalui akun Belajar ID ini teman-teman Dan tentunya beberapa layanan ini sangat mendukung aktivitas kita Akan saya coba buka misalnya salah satunya adalah drive Nah di sini adalah drive dari akun Belajar ID Di sini kita bisa menyimpan beberapa file atau beberapa dokumen Yang tentu bisa kita buka di mana dan kapan saja kita membutuhkan tinggal login dan beberapa dokumen atau file bisa kita buka seketika Nah di sini saya sudah beberapa file sudah saya masukkan Jadi dengan harapan jika ada dibutuhkan satu saat kita bisa membukanya lewat hp ataupun lewat desktop jadang dan suatu saat bisa kita gunakan Yang berikutnya ada misalnya disini kita membuka Google Classroom ya teman-teman bapak ibu disini bisa juga kita buka Nah di sini adalah beberapa aktivitas yang dulu sudah saya lakukan melalui Google Classroom ini Berikutnya saya coba lagi misalnya ada disini ada Google Formulir misalnya teman-teman Nah di sini di Google Formulir ini ada beberapa formulir yang sudah pernah saya kerjakan disini Kalau kita akan membuat yang baru maka disini kita klik disini Kalau misalnya kita ingin melihat yang sudah pernah kita kerjakan disini bisa kita klik Nah disini Jadi teman-teman dan bapak ibu disini banyak sekali beberapa layanan yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran Google Documents saya akan coba buka teman-teman dan bapak ibu Nah disini adalah Google Documents Ini kemarin saya sudah beberapa file yang sudah saya simpan Misalnya saja ini saya akan buka dokumen yang sudah saya simpan Nah disini dulu sudah sudah dulu pernah saya menyiapkan dokumen PTK teman-teman ya Ini ada dokumen PTK yang pernah saya buat Nah ini adalah contoh Google Documents Baik berikutnya adalah kita bisa mengakses berbagai platform kemenlikput Ristek Disini ada Merdeka Belajar, CMPKP, Form Tanya Jawab Bos, Rapot Pendidikan dan lain-lain Ini akan saya coba buka teman-teman dan bapak ibu Disini ada platform Merdeka Belajar Ada apa di dalamnya Platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid Menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat Disini akan saya coba asesmen murid Saya akan coba lihat pilihan asesmen Pilihan asesmen ini ada fase atau kelas Selanjutnya ada mata pelajaran Misalnya disini ada fase A kelas 1 sampai kelas 2 Akan saya coba buka Ini ada beberapa fase Misalnya fase B kelas 3 dan kelas 4 kita terapkan Disini mata pelajarannya bisa kita pilih Nah ini misalnya kita memilih mata pelajaran numerasi Kita klik terapkan Nah disini pun ada beberapa pilihan Nah nanti bisa kita buka-buka teman-teman dan bapak ibu Berikutnya akan saya coba SIM PKB misalnya Nah disini ada SIM PKB teman-teman Saya coba akan masuk Disini ada layan SIM PKB Saya akan coba masuk Misalnya kita akan Membuka Nah ini program guru penggerak juga ada disini Teman-teman dan bapak ibu Ada Tanya jawab Misalnya saya akan saya buka Tanya jawab soal bos Nah ini juga ada beberapa Layanan yang bisa kita manfaatkan Melalui penyaluran dana bos Atau penggunaan dana bos Atau pelaporan bos Juga disini ada rapor pendidikan Untuk rapor pendidikan ini yang bisa mengakses adalah Hanya akses Hanya akun Belajar kepala sekolah Yang ketiga ada disini Manfaatnya adalah bisa mengakses Chromebook Apa itu Chromebook Teman-teman dan bapak ibu Akan saya coba browsing disini Chromebook Dan disini ada Artikel akan saya coba Apa itu Chromebook Nah disini ada Artikel yang isinya Mengenai Chromebook Dan Perbedaannya dengan Laptop Biasa Jadi apa itu Chromebook Bisa kita browsing Untuk berikutnya disini Apabila anda sudah Pernah login atau aktif Menggunakan akun Belajar ID Artinya Akun anda sudah berhasil diaktifasi Sedangkan informasi di laman Belajar ID Akan terus diperbarui secara berkala Platform Merdeka Mengajar Jadi platform Merdeka Mengajar itu apa Disini akan saya coba buka Platform Merdeka Belajar ini adalah Aplikasi berbasis Android Teman-teman dan bapak ibu Disini bisa kita install Melalui laptop Karena saya menggunakan HP Samsung Ini akan saya coba install Bapak ibu Klik install disini Kita lanjutkan Merdeka Belajar Akan segera di install Di perangkat anda Kita klik Oke Yang berikutnya ada Silahkan kunjungi laman HTPPS Bitly ini Kita coba Buka lagi Nah disini ada Panduan penggunaan Akun pembelajaran Ada apa Di dalannya Bisa kita lihat Disini beberapa Panduan Nah disini nanti Bisa Teman-teman dan bapak ibu Buka apa Isinya Demikian teman-teman dan bapak ibu Sedikit yang saya sampaikan Mengenai Arti penting Penggunaan Akun Belajar ID Dan untuk Pengaktifan Akun Belajar ID Atau menautkan Akun Belajar ID Ini pada video Yang lalu Sudah saya sampaikan Dan nanti akan Saya sampaikan Linknya Di kolom Deskripsi Dalam video ini Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati